tutorial cara cek status update perangkat lunak pada HP Android Samsung oke di sini kita lihat saya menggunakan HP Samsung temen-temen ya untuk mengecek status update pada perangkat lunak kita di sini kan ada pengaturan kalian klik aja pengaturan nah di sini tampilannya lalu bakalan seperti ini temen-temen ya nah ini nah kalau misalkan di bagian atas ini tidak timbul timbul pemberitahuan seperti ini kalian bisa cek lagi di bagian bawah itu kan ada update perangkat lunak temen-temen ya Nah di sini kita klik kayak gini nanti dia akan timbul seperti ini temen-temen ya Nah nanti kalau misalkan di bagian sini enggak ada di sini bagian ini nggak ada nih ya kalian bisa cek bagian tentang ponsel teman-teman ya di sini kan ada tentang ponsel tuh nah kalian gulir ke bawah di situ ada update perangkat lunak nah itu ya nanti akan masuk lagi ke mana ke menu ini teman-teman ya kalian klik aja makin sini nanti dia akan loading dia ngecek Apakah perlu di update perangkat lunak kita atau perangkat HP Android kita kemudian kita gulir ke bawah disini kan sehada memberitahuan unduh dan nanti ini ada dua ya jadi kita bisa pilih kalau misalkan paket internet paket internet atau kuota kita kita cukup kita bisa langsung aja klik unduh temen-temen ya atau kalau misalkan belum nanti kita abaikan saja nah ketika mengunduh itu diusahakan HP Android kita jangan capek kehabisan baterai kuota internetnya jangan lupa untuk dicukupi terus apa dan jangan dimatikan HP Android kita itu ya karena kalau misalkan HP kita tiba-tiba mati nanti itu nantinya takut terjadi crash pada HP Android kita atau gagal download temen-temen ya oke fungsinya apa sih sebenarnya update perangkat lunak itu yaitu fungsinya agar nanti akan ada menu-menu baru ada apa tuh namanya software biasanya itu ada suatu pembaruan yang lebih menarik lagi dari setelah kita update tadi temen-temen ya Oke semoga bermanfaat bermanfaat video video ini jangan lupa like subscribe komentar jika ada saran atau pertanyaan di-share agar lebih bermanfaat lagi next tunggu video tutorial berikutnya good bye selamat menikmati